Jakarta, CNN Indonesia Presiden Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Ahmad Syakhu Menegaskan PKS tetap mengambil sikap politik sebagai kekuatan oposisi, mengawasi jalannya Roda pemerintahan Jokowi Maruf Amin Sikap politik PKS tetap istiqomah bersama rakyat Menjadi kekuatan oposisi mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan Jokowi Maruf Kata Syakhu Lihat juga, pidato pertama Syakhu Presiden PKS, Rikrisis Kepemimpinan PKS Diketahui telah menetapkan sikap sebagai oposisi pemerintah dalam Forum Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas, 2019 yang digelar November 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan Syakhu turut memastikan PKS tetap berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan Menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa meski memilih berada di luar pemerintahan Ia berkeinginan agar PKS hadir sebagai solusi bagi masyarakat PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah, kata Syakhu Selain itu, Syakhu berpandangan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis kepemimpinan nasional Syakhu menyatakan kader PKS harus memiliki optimisme dan semangat pantang menyerah dalam melewati ujian Seluruh kader PKS, kata dia, harus menjadi pelopor membelah kepentingan masyarakat secara luas Ia turut membeber kunci utama untuk keluar dari krisis saat ini adalah konsisten tetap menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila UUD 1945 dan ajaran agama Lihat juga, DPR gelar rapat pariburnasahkan RUU Cipta Kerhari Ini kita semua harus siap menjadi pelopor dalam menyuarakan dan membela kepentingan Rakyat, kata Syakhu Syakhu secara resmi terpilih sebagai presiden PKS periode 2020-2025 dalam forum usyawarah majelis syuro PKS yang ditutup hari ini, 5 Oktober di Bandung Forum tersebut juga memutuskan perombakan struktur rilid ke pengurusan DPP PKS Di antaranya yakni Abu Bakar Al-Habshi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PKS dan Mahfuz Abdurrahman sebagai pendahara umum PKS Selain itu, Muhammad Sohibul Iman, Ahmad Haryawan, dan Suharnasura Pranata mengisi posisi sebagai Wakil Ketua Majelis Syura Sementara untuk Wahono dipilih sebagai Sekretaris Majelis Syura Lalu terdapat nama Suswono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, MPP, PKS, Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat, DSP, PKS Saksikan video terkait di bawah ini, Video Pertaruhan PKS di Pilkada Depok 4.4 Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton! Enjoy! Terima kasih sudah menonton!